saya salut dengan pejantan ini dia gacor ya salutnya bukan gacor ya tapi adaptasinya itu sangat cepat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi di channel kobi tv oke di video kali ini kita melihat perkembangan murai batu yang kemarin kita pindahkan ya yang awalnya kita panen sama anak-anaknya inilah dia murai batunya sekarang disini nah jadi sedikit saya ceritakan karena saya gak sempat buat video pada saat pemasukan pertama kali dimasukkan kesini itu jantannya langsung nyerang ya langsung nyerang betina tapi ya betinanya itu karena betinanya itu agak stress ya namanya betina liar ini aja dia masih liar nih takut sama saya kalau jantannya enggak tapi di samping itu enggak dibantai enggak dibantai ya cuma dikejar-kejar aja ya maaf tadi yang dimaksud adalah dikejar-kejar bukan dibantai nah setelah dikejar cuma tidak diselesaikan gitu loh paham gak maksudnya nah kira-kira pada saat pejantan mendekat betinanya diam aja jadi gak terjadinya pembantaian jantannya mundur lagi gitu nah itu hanya beberapa jam ya setelah kelang beberapa jam kemudian itu saya cek kembali ya cek kondisi kandang ini udah mulai akur ya nah jadi hal tersebut terjadi karena apa yang pertama karena pejantan baru masuk dan betina juga baru masuk yang kedua adanya karena disini kan rame ya murai batu baik borneo kaisar gak perlu saya sebutkan salah satu banyak lah gitu ya banyak suara-suara jadi yang awalnya dia itu disana gak ada suara murai batu lain hanya mereka aja berdua ya jadi tiba-tiba pindah disini ya pastinya kaget dengar suara murai batu banyak sekali gitu ya nah makanya dia itu berusaha mempertahankan diri ya dan terpancing emosi nah ya kalau pejantan yang melampiaskannya ya ke yang ada di sekitarnya ya itu adalah betina karena yang di dalam kandang ini hanya betina pasangannya sendiri ya nah kemudian untuk betina itu karena di kandang baru otomatis dia itu sempat stres ya karena yang awalnya kandangnya bukan seperti ini ataupun yang kemarin lebar ya tempatnya betenggarnya bukan disini bukan kayak gini gitu loh nah sekarang beda nah itulah yang menyebabkan si murai batu ini sempat ada permasalahan hal itu bakal terjadi karena di video sebelumnya sudah saya sampaikan hal itu bakal terjadi ya dan akhirnya memang benar-benar terjadi nah selanjutnya eee murai batu ini akur aman dan kemudian ya biasa gak saya salut dengan pejantan ini dia gacor ya salutnya bukan gacornya tapi adaptasinya itu sangat cepat ya beberapa jam setelah itu dia gacor kembali seperti biasa tapi ya memang masih bingung-bingung di tempat barunya ya nah sekarang alhamdulillah udah menuju hari ke 4 ya 4 atau ke 5 ini kelihatan tadi pejantannya ngawin ya kawin lagi nah ini gak lama lagi ini berarti ya insya Allah gak lama lagi dan ini lihat kita lihat ya betinanya ini udah gendong telur kayaknya udah hamil ya mudah-mudahan segera berproduksi kembali nah jadi disini kita mau lihat apakah nanti telurnya bakal jadi ya kalau gak jadi itu biasanya karena faktor indukan yang stress ya stress karena lingkungan baru tuh kelihatan ya bokongnya udah gede itu gendong ciri-ciri muri batu dan gendong telur kalau kayak gitu posisi bokongnya tapi kalau tepos gitu ya datar nah itu belum ini karena memang udah masanya dia ya kalau gak kita pindah mungkin udah ngeram lagi nah itu tadi ya guys untuk masalah jadi kalau kita beli muri batu pasangan produksi berhasil berhasil atau tidaknya ya atau produksi atau tidaknya lagi di kandang yang baru itu menentukan adalah pejantan dan rawatan ya rawatan juga perlu misalkan yang biasanya dikasih ini dikasih ini tiba-tiba enggak nah ini untungnya rawatan yang disini sama yang disana itu sama tidak ada perbedaan jadi untungnya itu tadi untuk rawatan tidak jadi masalah cuma yang dimasalahkan adalah kandang barunya ini kandangnya agak kecil dari kandang biasanya kandang biasanya dia lebih gede ya lebih luas nah cuma gak masalah karena betina ini dulu pada saat masih belum jelas pasangannya itu dipindah-pindah kandang dia masih tetap bertelur buat sarang dan bertelur nah itu ya mudah-mudahan lah produksinya nanti lancar ya amin nah jadi dari video ini kita bisa lihat untuk awal ya untuk awal pastinya pasti ada problem ya baik yang timbul dari jantan maupun dari betina yang pastinya dua-duanya malahan ada problem jadi nah kayaknya disana dia buat sarangnya itu harus kita selalu pantau ya dimana kesalahannya dimana maunya itu perlu dipantau terus ya untuk menjaga si murai batu ini ya si pasangan murai batu ini supaya tetap aman gitu ya tetap stabil lagi gitu loh nah jadi kalau misalkan murai batu yang dibeli tersebut gagal atau dikatakan kacau ya stress stress kadang gini loh guys orang itu beli murai batu pasangan produksi tapi sampai di rumah itu malah nggak jadi pasangan lagi ya karena apa karena ya stress tadi ya tidak ada penyelesaian juga nah maka dari itu kita itu perlu proses pengamatan ya kita amati murai batu kita jangan terlalu buru-buru ya misalkan kayak kemarin mungkin saya kalau baru-baru pasti udah saya tangkap salah satunya wah ini bahaya ini udah mau nyerang dan sebagainya ya tapi saya masih menunggu saya sabar saya lihat terus perkembangannya seperti apa apakah pejantan ini nyerangnya sambil menyakiti atau melukai kalau sambil melukai nyabut bulu dan sebagainya itu langsung saya cabut tapi kalau ngejar-ngejar aja setelah itu dia berhenti nah itu tidak jadi masalah ya karena hal itu wajar pejantan tipe-nya seperti itu pejantan vekter asal mendengar suara burung-burung baru dan dia di tempat yang baru pastinya bakal seperti itu ya si gacor ya ini pejantan muda ya pejantanan muda pastol langsung kita jadiin bapakan jadi seperti itu guys ya ada plus minusnya kalau kita memindahkan kandang muri batu ataupun Anda mungkin yang ada berniat mau membeli pasangan produksi jadi hal-hal tersebut tadilah resiko-resikonya ya yang mana resiko pertama kalau misalkan kita tidak bisa menyetabilkannya bisa jadi dia ngebantai betina yang kedua mungkin proses adaptasinya bakal lama yang ketiga nah ini mungkin Anda tidak akan yakin hal ini akan terjadi jika kalau kondisi suasananya berubah dia itu bisa saja ganti bulu ya rontok tiba-tiba rontok walaupun penjualnya bilang wah ini baru kemarin ganti bulu dan sebagainya baru dua bulanan atau sebulanan gitu ya tetap aja kalau misalkan dia pindah di suasana yang baru mungkin lebih panas atau lebih dingin dia bakal eh ganti bulu ya itu juga efek dari stress bisa jadi ya jadi banyak perlu diperhatikan dalam ternak murah batu ini guys ya yang mana disini saya hanya menyampaikan resiko-resikonya ya seperti itu tadi dan cara penanganannya ya seperti itu tadi yang penting kita itu tenang kita amati dan selalu kita pantau ya nah ini juga mau kita kasih keroto dulu karena ini udah mulai ini tadi dapat keroto segar ya nih kerotonya masih jalan-jalan kita kasihkan dulu nah mudah mau dia makan keroto nih kita bagikan disini aja oke guys jadi segitu dulu nanti perkembangannya kita buatkan lagi videonya khusus ya jadi untuk tahap ini alhamdulillah sukses bisa beradaptasi dan malang sekarang udah mulai produksi ya alhamdulillah jadi kita tinggal nunggu proses selanjutnya seperti apa gitu ya ya mudah-mudahan saja merupakan ini bisa berproduksi dengan baik nah jadi paling mungkin untuk video selanjutnya apakah telurnya bisa menetas apakah nanti indukannya stress nah itu kembali lagi keindukan dan rawatan oke jadi segitu dulu terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati